yo halo teman-teman semuanya ketemu lagi di channel ini kali ini di depan gua sudah ada nih ini salah satu smartphone yang cukup lumayan fenomenal dulu ya dan ini dulu punya pride banget kalau kita punya smartphone ini nil blackberry dan ini serinya mini curve ya ini pertama kali muncul tuta Oktober 2009 ini pertama dirilis dengan harga sekitar ya hampir 4 juta 4 juta nih boleh dibilang sih ya bolehlah buat dulu bergaya-gaya gitu yang punya blackberry ini yang pertama awal-awal mungkin pengen bergaya ya biasanya gini cuma semakin kesini tuh harganya kalau terakhir tahun 2013-2014 mungkin sekitar 2 jutaan lah ya dan sekarang mungkin harganya ada yang masih jual sih ya mungkin sebagai buat kenang-kenangan atau buat nostalgia kali ya harganya sekarang kalau sekitar 400.000an sih kayaknya turun 10 kali di partnya sih oke kita nggak perlu basa-basi kita bakalan bernostalgia ya jadi di sini tuh mungkin buat temen-temen nih ada adek atau yang mungkin ya pada tahun 2009 2010 itu masih belum tahu tentang smartphone blackberry ini belum ngerasain kita bakalan cek nih kita lihat bareng-bareng nih fitur-fiturnya apa aja dan kita bisa cek ini tema untuk apa ya ininya tema blackberry nya tuh bisa ya diganti-ganti sih custom gitu ya hampir sama kayak smartphone juga lah gitu cuma harus temanya tuh ya apa ya download sih download dulu dari aplikasi biasanya Oke Mari kita cek aja ini ada yang namanya aplikasi namanya blackberry word-word kalau sekarang mungkin kayak Google Play lah gitu kalau di Android berita top appstore yang di Apple ini blackberry word-word namanya kita Mari cek di sini aplikasinya apa aja sini dulu ya ya ini dia mungkin hampir sama lah ya dengan beberapa menjadi aplikasi lainnya ada game ada aplikasi ada tema cuma disini ada tema gitu my word kagam gamenya ya kalau kita lihat sekarang yang sih cupu-cupu banget lah ya gitu cuma kalau dulu we keren coy gini loh ini qwerty nya juga uh ini masih bagus nih qwerty nya masih masih belum bilang ya biasanya kan udah bilang dulu mungkin pemakaiannya nggak kurang-kurang ya Nah ini game-gamenya tuh dulu biasanya banyak dikuasai yang keren-keren bagus-bagus itu dari game love ya ininya untuk membuat gamenya ya game love itu paling banyak-banyak bagus-bagus wah ini ada f of legend egg of legend itu sekarang juga udah kayaknya di Google Play sudah ada ya yang yang baru-baru yang udah seri yang barunya ada Green Farm ada origin trial oh alien quarantine Galaxy Wars Anda versi ninja lah ini danger dash ini yang kayaknya banyak yang mainin dulu ya danger dash dan kebetulan gue udah install di sini after wall Gangstar City juga ini banyak yang mainin dulu jewel kev solitaire udah pasti wonder zoo Wow banyak yang bagus-bagus kalau untuk aplikasinya sendiri sebenarnya enggak terlalu banyak juga sih aplikasi dulu ya kayaknya ya cuma yang kamera gini ya kalau dulu tuh apa ya kamera it kalau sekarang gampang ya kalau kita screenshot gitu ya kalau dulu tuh harus pakai aplikasi sendiri lagi namanya dulu screen muncrap api lupa deh namanya kalau gini gua pakai yang nge-grab apa nih lupa sini itu screen muncrap cuma ada kayak watermarknya gitu dulu tapi keren tuh dulu berasa kalau ada watermarknya gitu wih ini asli nih Oke Blackberry ini dulu browsernya Opera Mini ya paling banyak atau UC web kedua ini screen muncernih dulu sebat screenshot gitu ntar kalau di screenshot YouTube gitu bunyi ya khas banget lah pokoknya nih ada YouTube juga cuma enggak tahu nih ya bisa dipakai apa enggak foto studio pik story Facebook udah pasti ya tahun 2009 tuh lagi bumi nya dulu Facebook aplikasi lainnya belum ada sih Instagram dan lainnya belum ada Oke ini tema juga tema banyak banget nih tema jadi tema-temanya temanya banyak sih ini juga tuh ada liburan orang tema TV film dan lain-lainnya itu kita cek yang tema TV ini Oh tuh banyak ini tema-tema yang bisa di install Oke dan ini banyak yang free ya dan nggak tahu kenapa ini ini gua iseng iseng aja ternyata servernya masih ada gitu karena masih bisa dibuka sini oke dan kita langsung bernostalgi aja jadi kebetulan ini punya ada yang danger dash ini gamenya terus ada real football 2015 cuma nggak tahu nih cuma demo doang gitu kayaknya kalau mau mainin harus bayar SMS apa-apa gitu dulu terus terus ini ada balapan yang aspal aku kalau sekarang aspal adrenalin kayaknya udah bagus ya keren banget ya kita nyoba yang aspal nih coba nih kita mainkan siapa tahu buat nostalgia teman-teman dulu ya pernah mainin game game ini oke kita langsung wih ini tampilannya kayak nintendo gitu ya oke ini game love game love itu kayaknya paling keren dulu sih downloadnya kalau gue ini banyak dulu di web trik itu web trik dulu oke ini ada soundnya soundnya wih soundnya keren juga nih game Mari kita coba uh keras banget kenceng banget suaranya ini iya kenceng banget kita langsung start nah nih tkri freeplay Hai tadi gua sempat mainin ya jadi langsung nih continue Oke ini menggunakan ini ya apa ini sih huruf disini aduh namanya tombol-tombolnya gitu ya keyboard keyboard untuk ini waktu kan cuma kanan kiri kanan kiri 454 sama 6 ini geser oke kita mulai gas polcoy woi nabrak oke woi nabrak lagi wani turbonya cuma ini suaranya ngirit banget kagak ada suara mesinnya atau apa nggak kedenger cuma musik tolet 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 gitu doang woi ngedrift coy iya keren dan ini yang menjadi nomor 2 turbo woi kita pake turbo lagi kayaknya anak jaman sekarang untuk dengan handphone atau smartphone yang pake masih pake keypad kayak gini kayaknya agak apa ya kayaknya agak gak terbiasa pasti ya semuanya paling kayak sekarang udah anak-anak jaman sekarang udah terbiasa dengan touchscreen gitu iya oke ini udah lap yang pertama gak ada suaranya jadi gak seru ya nabrak atau gimana gak ada suara apapun suara mesin atau apa gak ada oke jalan terus pakai turbo nya pencet nomor 2 wow ngebut coy ngebut 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 ditabrakin aja nih ini harusnya dihindarin tapi ditabrakin aja lah susah kayaknya pake keypad gini ngebut 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 n tersebut lah pada umumnya tapi cukup lumayan bagus ya karena nih biasanya kalau keluaran game blog memang bagus dulu tuh paling keren lah pokoknya ya sendirian berdekati real gitu lah mirip-mirip kayak Nintendo gitu lah atau PS gitu sih dulu pokoknya udah kalau berdiri PS1 ya wah menang tuh suaranya kenceng banget oke you lose hahaha ya iyalah lepren no Oke jadi ini permainan yang dulu mungkin temen-temen pernah mainin gitu kita coba yang aplikasi lainnya Oke nih ini tampilannya udah cukup lumayan keren sini tampilannya keren udah bagus sih nih cuman aku enggak tahu nih nggak bisa milih-milih mobil atau gimana ya ini mobilnya cuma satu doang Mustang kita back aja back aja Oke kita quit eh mana gini oh suaranya kenceng banget nih Oke takut Oke jadi itu salah satu game yang dulu ini juga salah satu yang cukup lumayan menarik Danger Dash juga tapi kepandapan lah kalau ada yang pengen lanjut videonya buat mainin Danger Dash ini nah jadi gitu aja untuk ya apa sih ya bernostalgi kialah kita bareng-bareng yang pernah punya blackberry ini mungkin oke gitu aja terima kasih sudah nonton video kali ini mungkin kalau bermanfaat ya silahkan di-share di like atau mungkin di subscribe juga channel ini gitu aja silahkan di komen untuk kalian yang udah pernah ngerasain punya blackberry ini atau mungkin dulu pernah bermimpi pengen punya blackberry ini Oke gitu aja thank you bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati